Intro Pemirsa KPU Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi bersama dengan KPU daerah dan juga pengurus partai politik. Sementara itu kegiatan tersebut untuk memastikan proses pencalonan kepala daerah terselenggara dengan baik pada pilkada serentak mendatang. KPU Sulawesi Tenggara menggelar rapat koordinasi untuk membahas kesiapan pendaftaran calon gubernur, bupati, dan wali kota pada Kami 1 Juli 2024. Rakor ini memfokuskan pada persiapan administratif, pengaturan jadwal pendaftaran, dan mekanisme pelaksanaan yang tepat pada pencalonan kepala daerah atau pilkada serentak 27 November mendatang. Ketua KPU Sulawesi Tenggara mengatakan rakor bersama KPU daerah ini akan membahas petunjuk operasional kepada penyelenggara pilkada, menyusun strategi untuk menangani kendala yang mungkin muncul dan menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran. Asril menjelaskan kegiatan ini akan membahas teknis proses pencalonan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota yang meliputi tata cara pendaftaran, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan mekanisme verifikasi dokumen. Selain itu, rakor ini bertujuan untuk menjamin proses pendaftaran calon kepala daerah berjalan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita hadirkan dari pihak NGO, kemudian teman-teman dari partai politik, karena partai politik tentu yang memiliki kursi di hasil pemilu di 14 Februari kemarin, tentu mereka yang punya gawean untuk mencalonkan seluruh pakaian calon yang ada di pilkada nanti. Sehingga kami berharap kehadiran mereka ini nanti akan disampaikan kepada seluruh pakaian calon terhadap syarat-syarat yang dipenuhi oleh seluruh pakaian calon pada saat menatai di tanggal 27-29 Agustus. Ketua KPU Sultra mengingatkan agar semua pihak memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, agar proses pemilu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan mencapai tujuan demokrasi. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Mautarudin Ainyus memberitakan. Ketua Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Mautarudin Ainyus memberitakan.